Pendekar Kidal Jilid 29 Beberapa hari kemudian kapal sudah keluar dari Teluk Loesin, sepanjang pelayaran ini beberapa kali, mereka melihat banyak kepulauan besar dan kecil. Pada hari itu, pagi betul se-MPAI tengah hari seorang diri Thais yang naik ke atap tingkat ketiga memandang jauh ke depan sana. Semua orang menduga mereka sudah hampir tiba ke tempat tujuan, tapi tiada seorang pun yang tahu di mana mereka bakal mendarat. Menjelang senja, di bawah pancaran sinar surya yang kuning cemerlang, di kejauhan sana daratan sudah kelihatan samwar. Thais yang suruh Tehoameh nyampaikan perintahnya kepada Kolotoa, mumpung Malaem ini gelombang pasang, sebelum tengah malam kapal harus sudah memasuki Teluk Kepulauan Ngohuitu. Berita ini segera tersiar ke seluruh kapal. Tahu bahwa Malaem ini kapal bakal menepi dan mereka akan mendarat, suasana menjadi hirup pikuk, berkobar semangat mereka. Hari sudah petang, kehidupan di atas kapal sesudah makan malam dan istirahat satu jam semua orang harus tidur ke kamarnya masing. Tapi lain dengan Malaem ini. Lampu terang-benderang di kamar makan tingkat kedua, cuma pada setiap lubang dari jendela berkaca telah dipasang kain hitam yang tebal sehingga cahaya lampu tidak menyorot keluar. Meja besar yang berjajar segi tiga di kamar makan kini tinggal satu saja, maka ruang makan ini terasa lebih luas. Orang sudah berdiri berjajar di kanan-kiri, sebelah kiri dipimpin oleh Cong Sucia Ling Kun Ki, di belakangnya terbagi dua baris, Coho Hoat Ling Tio Cong dan Saem Ganisin Coa Liang, di belakang Mir Ka lagi adalah ketujuh Ho Uhuat, Kong Sun Xiang, Sung Tek Seng, Tila M Jiang, Toh Kan Ling, Lokun Hun, Yap Ke Sian dan Liang Ih Jun, Cinta Kiong sudah gugur. Delapan Ho Hoat Sucia adalah Ting Kiao, Ban Ye Ui, empat di antara dua belas Ho Hoat Sucia sudah terbunuh oleh orang He Liong Hwe. Barisan sebelah kanan dipimpin oleh Cong Kuan Giyok Lan, disusul enam Tai Chia, yakni Bikwi Chi Hwe, Huyang, Hong Xiang, Giyok J dan Loh Bijin, He Siang sudah mati, mereka pun berdiri menjadi dua baris, disusul oleh barisan para darah kembang yang berjumlah. Sembilan belas, cucu sudah meninggal. Mereka berdiri tegak khidmat, suasana hening dan sunyi. Tak lama kemudian tampak kerai tersingkap, yang mendahului Mi Langkah Masuk adalah Tai Chiang, dia tetap menggunakan pakaian serbah hitam, cadar hitam, sebutir mutiara sebesar buah anggur bertengger di atas gelung rambutnya. Perempuan tua ini Mi Mang Serba Misterius. Di belakang Tai Chiang adalah Pek Hoa Pangcu Boktan, Hu Pangcu Soyo. Lalu dua pelayan Teho Ali Uhoa, satu membawa Jigi, Mister Batu Jade, seorang lagi Mi megang kebutan bergagang Batu Jade pula. Tai Chiang langsung menuju ke meja di tengah ruangan, Pangcu dan Hu Pangcu berdiri di kiri kanan kedua pelayan berdiri paling belakang. Orang di barisan kanan kiri serentak bersorak menyanjung puji dengan suara lantang. Agaknya Tai Chiang merasa puas, dia mangguk kepada hadirin. Memang suasana seperti inilah yang disukai Tai Chiang, dia adalah jantan di antara kaum perempuan, suka menonjolkan diri sebagai orang yang berkuasa dan berwibawa. Begitu senyap suasana di ruang makan ini, sorot metu, Tai Chiang yang mencorong tajam menyapu para hadirin, katanya kemudian, Losin sudah perintahkan Kolotoa untuk berlayar Mi masuki teluk kepulauan Inggo Witu Malaem ini selagi air laut pasang. Kita akan mendarat di suatu tempat yang dinamakan Jutau, sampai di sini dia bicara, hadirin sudah menyambut dengan tampik sorak yang ngeri yang gembira. Setelah suara keplok tangan sirap baru Tai Chiang melanjutkan, Jutau tempat kita mendarat itu kira puluhan li dari Kunlunsan, kira seratus li lebih dari Ui Lyong Giam, markas besar He Lyong Hwe. Oleh karena itu setelah kita mendarat harus segera mendapatkan tempat berteduh untuk istirahat di samping Mi bagi tugas, merandek sebentar lalu ia melanjutkan, dari Cuktau menuju barat, kira lima li jauhnya kita akan menuju ke sebuah gunung yang bernama Ciyok Santu, di atas gunung ada sebuah Ciyok Singbio, di biara inilah kita akan istirahat. Sampai di sini dia angkat kepala serta berteriak, Ling Kun Gi. Lekas Kun Gi menyahut, hamba ada di sini. Kata Tai Chiang kau pimpin Ciyok Hwe Ho Hoat dan seluruh Hwe Hoat Suciya, setelah kapal mendarat bersama Ciyokan Giyok Lan kalian naik ke darat lebih dulu dan berkumpul di Ciyok Singbio itu. Di sebelah timur Ciyok Santu adalah sungai, sebelah barat adalah hutan, boleh kau berunding dengan Ciyok Hwe Hoat Kera bagaimana harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sana dan aturlah segala yang kita perlukan. Kun Gi mengiakan dan terima perintah. Tai Chiang berkata pula, Giyok Lan pimpin Bikwi, Cihaw E, Huyang, Hong Sian, Giyok J berlima seperjalanan dengan Ling Kun Gi berangkat dulu ke Ciyok Singbio dan atur lebih dulu segala keperluan kita, Giyok Lan dan para Tai Chiang yang disebut namanya Mim Bungkuk Hormat sambil mengiakan. Loh Bijin bersama para darah kembang akan mengiringi perjalanan Loh Sin, demikian pesan Tai Chiang. Setelah Mim bagi tugas berkata Tai Chiang lebih lanjut, sekarang waktu masih cukup, kalian boleh bubar dan Mim benahi semua yang diperlukan, setelah tengah malah M nanti bekerjalah menurut pesanku tadi, awas jangan gagal. Hadirin mengiakan, Tai Chiang terus meninggalkan tempat itu di bawah bimbingan Bok Tan dan So Yok. Setelah Tai Chiang pergi, Giyok Lan bersama para Tai Chiang dan darah kembang itu juga mengundurkan diri ke tingkat ketiga. Maka terjadilah sedikit kesibukan di atas kapal, semua orang sibuk Mim benahi barang miliknya masing manusia adalah makhluk yang biasa hidup di daratan. Setelah puluhan hari hidup di atas kapal, siapapun sudah merasa gerah, kesal dan tak betah, semua orang ingin lekas naik ke darat. Setelah larut malaem dan rembulan sudah mulai doyong ke barat, tiba saatnya air laut naik pasang. Kolotoa adalah seorang kelasi yang ahli, dia tahu kera bagaimana Mim manfaatkan tenaga angin dan kekuatan air. Tiga layar berkembang, mumpung air laut pasang, kapal laju pesat mengikuti arah angin. Sebelum kentongan ketiga, di bawah dorongan gelombang pasang serta hembusan angin kencang kapal sudah mulai Mim masuki teluk. Maka, terdengarlah dua kali suara tiupan kulit kerang, ketiga layar yang berkembang itu segera diturunkan. Dalam teluk sekitar kepulauan Ngohuitu ini banyak sekali pulau kecil, kini pulau kecil ini tenggelam di bawah air pasang, hanya batu karang saja yang kelihatan menonjol di permukaan air. Agaknya kolotoa sudah apal akan keadaan sekitar sini, maka kapal laju seperti kembali ke rumahnya sendiri. Setelah layar diturunkan laju kapal menjadi lambat, kalau air pasang sudah dengan sendirinya kapal mengapung ke atas, kolotoa sendiri yang pegang kemudi, kapal belok ke kanan dan ke kiri melalui batu karang laksana seekor ikan raksasa yang berenang di dalam air. Kira semasakan nasi kemudian kapal mulai memasuki teluk rendah, terdengar suara keresekan di dasar kapal, kiranya perairan di sini sudah dangkal dan kapal pun berhenti. Tanpa diperintah para kelasi segera sibuk bekerja menurunkan jangkar maka kapal pun tak bergoyang lagi. Bahwa kapal sudah berhenti di sini, itu berarti mereka sudah tiba di tempat tujuan. Tapi orang yang berdiri di atas kapal menjadi keheranan, selepas metu memandang hanya kegelapan melulu, kiranya kapal besar ini masih dikelilingi air, jaraknya dengan daratan paling tidak masih setengah li jauhnya. Dengan cekatan para kelasi segera menurunkan enam sampan, sementara Kulotoa menghampiri Ling Kun Gi, katanya sambil menjura, Cong Susia, Cong Koan, sekarang boleh silakan turun ke sampan. Kun Gi Mim perhitungkan sampan itu paling hanya muat tiga orang, jadi sekali jalan hanya bisa Mim bawa delapan belas orang, rombongan sendiri bersama rombongan Giyok Lan Terang tidak bisa sekaligus mendarat bersama. Maka dia lantas berkata, terpaksa kita harus Mim bagi dua rombongan, oleh karena itu harap Cong Koan bersama para Taichia, Leng Heng dan para Hou Hoat dan aku sendiri akan turun lebih dulu sebagai rombongan pertama. Cho Aheng bersama delapan Ho Hoat Sucia berangkat pada rombongan kedua. Sekarang rombongan pertama boleh turun ke sampan. Sambil angkat tangan ke arah Giyok Lan dia menembahkan, silakan, lalu dia mendahului lompat turun ke salah sebuah sampan. Leng Tio Cong, tujuh Ho Hoat dan Giyok Lan serta Bikwi dan lain juga mi lompat turun. Cepat sekali ke enam sampan ini sudah mi luncur ke arah daratan. Setelah kedua rombongan ini mendarat semua, sementara itu mereka sudah menghabiskan waktu setengah jam. Setelah semua orang lengkap berkumpul, Kun Gi menjadi kebingungan, baru saja dia hendak ajak Giyok Lan berunding, tanpa kabayangan orang berkelebat, Tau Kolo Toa yang kini mengenakan topi beludru, sambil menenteng pipa changklong min datang terus menjura, katanya tertawa, atas perintah Tai Siang, hamba disuruh menyusul untuk menunjukkan jalan. Tanda petik. Kun Gi melenggong, katanya mengangguk, bagus sekali, mi mang aku hendak berunding kera bagaimana menuju ke Ciyok Santan. Syukurlah Tai Siang mengutus Kolo Toa kemari, silakan. Kolo Toa tertawa, katanya, Cong Su Chia terlalu sungkan, aku orang tua memang kelahiran Moping, di kampungnya sendiri sudah tentu apal keadaan sini. Lalu dia menjura serta menembahkan, marilah kutunjukkan jalannya. Kun Gi dan Giyok Lan beramai lantas mengikuti langkahnya. Sembari jalan kun Gi berpaling dan berkata dengan menggunakan ilmu gelombang suara kepada Giyok Lan, Cong Koan, kau tahu asal usul Kolo Toa? Giyok Lan menjawab dengan gelombang suara pula, aku hanya tahu dia pandai berenang, dialah yang mi mimpin armada laut Pek Koapang kita di sekitar perairan Foa Yang O, tentang asal usulnya aku tidak tahu. Sejak aku tahu rusan, agaknya dia sudah menjadi anak buah Tai Siang dan menjadi pemimpin para kelasi itu. Jadi sudah lama sekali dia ikut Tai Siang. Giyok Lan manggut, tanyanya, adakah Cong Su Chia melihat gejala yang mencurigakan atas dirinya? Kun Gi tertawa-tawar, katanya, tidak, aku hanya bertanya sambil lalu saja. Selama percakapan ini, mereka berjalan terus dengan langkah cepat. Mendadak disadari oleh Kun Gi bahwa Kolo Toa yang menunjuk jalan di depan berjalan dengan langkah enteng dan cekatan. Maklumlah rombongan di bawah pimpinan Ling Kun Gi ini semua mi miliki kepandayan silat yang lumayan kalau tidak mau dikatakan kelas 1, Kolo Toa hanya kelasi, dia berjalan paling depan lagi, padahal orang yang di belakangnya sudah berjalan sambil berlari kecil, dari ini dapatlah disimpulkan bahwa Kolo Toa juga mi miliki ginkang yang tinggi, paling tidak sejajar dengan semua orang. Kira semasakan air mereka sudah tiba di Chiok Santau. Di tengah mala em di pegunungan yang tidak seberapa besar dan tinggi ini bertengger seperti raksasa mendekah em terletak Chiok San Byo di samping gunung, jalan minuju ke biara ini merupakan undakan batu yang rata dan terawat bersih. Di tengah perjalanan Kun Gi mengamati situasi sekelilingnya, lalu diaperintahkan Cho Ho Hoat Ling Tio Cong bersama Toh Kan Ling, Liang Ihjun dan empat Ho Hoat Sucia bertugas jaga di sebelah timur yang menghadap ke sungai. Cho Al yang bersama Loh Kun Hun, Yap Ke Sian bersama empat Ho Hoat Sucia berjaga di hutan. Sebelah barat, sementara dia pimpin Kong Sun Siang, Seng Tek Seng, Tiwala M. Ji yang bersama Gyo Lan langsung naik ke atas gunung. Setiba di depan Chiok Sin Byo baru Kolo Toa menghentikan langkah, katanya menjura, biarlah aku mengetuk pintu, lalu dia mendahului maju ke pintu serta mengetuk tiga kali. Maka kumandanglah suara seorang perempuan bertanya, siapakah di luar? Kita kemari bukan untuk sembahyang, sahut Kolo Toa. Jawaban yang tak sesuai dengan pertanyaan. Dia M. Kun Gi heran, tapi dia tidak bersuara. Terdengar suara perempuan di dalam berkata pula, kalian tidak akan sembahyang, lalu mau apa kemari? Lam Hei Kuan Sim datang menemui Chiok Sin, sahut Kolo Toa. Tergerak hati Kun Gi, batinnya, kiranya mereka bicara dengan bahasa rahasia. Waktu dia berpaling ke arah Gyo Lan, wajah orang juga menunjuk mimik heran seperti tidak tahu menahu, kebetulan orang pun menoleh ke arahnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Kiranya pembicaraan rahasia Kolo Toa ini juga tidak diketahui maksudnya oleh Gyo Lan. Oh, terdengar perempuan tua di dalam bersuara, pintu tetap tidak dibuka, tanyanya pula, apakah ucapanmu ini dapat dipercaya? Kiap Toa Chiangku dari istana bawah laut yang bilang begitu, memangnya omongannya bisa salah? Lalu di mana dia? Dia adalah aku inilah yang tidak becus, ujar Kolo Toa tertawa. Hah, lirih suara kaget perempuan tua di dalam em, jadi kau inilah. Kiap Toa Chiangkun, lekas silakan daun pintu segera terpentang. Lebar, keluarlah seorang nenek beruban dengan muka kuning kurus, mi liat di luar pintu berdiri sekian banyak orang seketika dia berjubelek, segera pula dia unjuk tawa sambil menjura, di tempat ini serba kekurangan, mahi silakan kalian masuk minum teh. Bahwa Kolo Toa mendadak menjadi Kiap Toa Chiangkun, sungguh aneh bin ajaib. Kolo Toa tertawa, katanya, tidak jadi soal, Lam Hei Koan Seim Toh sudah kemari, apapula yang ditakuti? Kalau begitu terpaksa aku harus memberi lapor kepada yang berkuasa. Betul, lekaslah kau laporan kepada yang berkuasa, bergegas si nenek lari masuk ke belakang. Sekilas pandang kungi lantas tahu bahwa si nenek mengenakan. Kedok, di waktu mim balik badan, gerak pinggangnya G mulai dan langkahnya enteng, tidak mirip seorang nenek yang sudah tua, bertambah besar perhatian dan rasa curiganya. Tak tahan dia berpaling kepada Kolo Toa, tanyanya, kau kenal baik penghuni biara ini? Kolo Toa tertawa lebar, sahutnya, orang sekampung halaman sendiri, sudah tentu kami kenal baik. Mari silakan Cong Suciat dan Cong Koan. Beriring orang banyak lantas masuk ke biara menyusuri serambi mereka masuk ke sebuah pekarangan, tampak bangunan gara ini terdiri dari tiga lapis gedung, setiap lapis bangunannya amat lebar dan luas. Tat kalah semua orang lagi mengagumi bangunan megah di pegunungan sepi ini, tampak dari dalam meranjak keluar seorang nikoh tua berkopiah kain kelabu, jubah agamanya pun kelabu, dengan merangkup tangan dia berkata kepada Kolo Toa, Omi Tohaut. Pini dengar katanya Kotoa si cu berkunjung, terlambat menyambut, harap dimaafkan. Kolo Toa balas hormat berulang, katanya tertawa, sekian tahun tak bertemu. Lo tengkah masih baik saja, marilah ku perkenalkan dua orang penting dalam pang kita, segera dia menunjuk Kun Ki, inilah Chong Sucia lalu menunjuk Giyok Lan, inilah Chong Koan. Atas perintah Thais yang ia disuruh kemari mengadakan persiapan. Nikoh tua mengamati mereka berdua, lalu berkata, kiranya Chong Sucia dan Chong Koan, maaf pini kurang hormat. Tajam tatapan Kun Ki, didapatinya muka Nikoh tua ini pun mengenakan kedok, bertambah tebal rasa curiganya, tapi sedikitpun dia tidak unjuk tanda apa, bersama Giyok Lan dia balas hormat dan menyapa ala kadarnya. Lalu Nikoh tua bertanya kepada Kolo Toa, Gopo Tadimi laporkan, katanya Koan Seim akan datang sendiri kemari, apa betul? Tidak salah, ucap Kolo Toa berseritawa. Posat sudah tiba di Chudan, sebentar juga akan tiba, maka Chong Koan disuruh kemari mengadakan persiapan. Baru sekarang Kun Ki dan Giyok Lan jelas duduk perkaranya, Koan Seim posat yang dimaksud dalam pembicaraan kedua orang ini kiranya adalah Thaisyang. Tampak sikap Nikoh tua menjadi tegang, mulut pun berseru kaget, katanya tersipu kepada Giyok Lan, Chong Koan sekalian silakan ikut Pini, periksalah perumahan di belakang, supaya dibersihkan dan dipajang semestinya untuk menyambut kehadiran Seng Agung. Silakan lo Suhau, ucap Giyok Lan tertawa. Lalu ia berkata kepada Kun Ki, harap Chong Suciya duduk saja di sini, biar ku periksa ke dalam, ia menggapai Bikui berlima, kalian ikut aku. Sebetulnya Kun Ki hendak mi beritahu Giyok Lan bahwa Nikoh tua dan nenek Riyot tadi sama mengenakan kedok, supaya dia berlaku hati, tapi ucapan yang sudah di ujung mulut itu akhirnya batal diucapkan. Bahwa secara diam Thaisyang menyuruh Kolotoa menunjuk jalan serta bicara dengan para biarawati ini secara rahasia, nenek tua itu pun mi manggil Kolotoa sebagai kiap Chiang Kun segala, dari tanda ini tidak sukar dianalisa bahwa dalam biara ini termasuk seluruh penghuninya pasti mi mempunyai hubungan erat dengan Thaisyang. Setelah Giyok Lan berlalu dalam ruang itu tinggal Ling Kun Gi, Kolotoa dan Kongsun Siang, bertiga duduk di kursi yang ada di ruang semelah yang itu, kira kentongan ketiga baru tampak Thaisyang datang diiringi boktan, Soyo dan sekalian Thaisya dan darah kembang. Ling Kun Gi, Giyok Lan dan Nikoh tua beramai menyambut kedatangannya serta menyongsongnya ke dalam ruang. Mendadak Nikoh tua berlutut terus menyembah di depan Thaisyang dengan air mati bercucuran, serunya sambil menyembah berulang. Syukurlah akhirnya hamba bisa bertebu pula dengan tuan puteri. Bahwa Nikoh tua berubah menjadi hamba, pelayan, sedang Thaisyang menjadi tuan puteri, sudah tentu kata ini mi membuat semua hadirin mi langgero kaget. Terutama Ling Kun Gi, pikirnya dalam hati, kiranya Nikoh tua ini adalah pelayan Thaisyang waktu mudanya dulu, entah tuan puteri apa dan dari mana Thaisyang asalnya? Thaisyang tampak tertawa ramah, lekas bangun, hampir 20 tahun kita tidak bertemu, masih banyak persoalan yang ingin ku tanya padamu. Sembari bicara sedikit dia mengangkat tangannya, THO dan LIUHOA segera maju mi mbing-bing Nikoh tua itu berdiri. Nikoh tua berdiri sambil menyeka air mata, katanya, ada pesan apa tuan puteri? Coba lihat, rambut pun sudah hubanan, jangankah selalu usil mulut mi manggil tuan puteri segala, kata Thaisyang. Dari samping kolotoa ikut menimbrung dengan tertawa, sekarang kita mi manggilnya Thaisyang, kau pun harus ubah panggilanmu. Tanda petik. Nikoh tua menghormat sambil mengiakan. Thaisyang duduk di kursi yang telah disediakan, tanyanya, selama 20 tahun ini tentu kau cukup kepayahan, apakah mereka pernah mencari setorikes ini? Letak tempat ini hanya seratusan li dari Ui Lyong Giam, beberapa tahun permulaan mereka memang menaruh curiga, beberapa kali mengobraka abrik tempat ini, malah secara diaem kita diawasi dan gerak-gerik dibatasi, syukur tiada yang mengenali hamba, beberapa tahun belakangan ini ada kalanya juga mereka meronda di perairan sekitar sini, sesuai pesanmu dulu tak pernah hamba mim perlihatkan jejak, maka keadaan tetap aman tenteram. Diaem kungi mulai paham, pikirnya, tak heran dia mengenakan kedok. Gak kau hati yaem apa ada kabar tanya Thaisyang. Beberapa hari yang lalu masih ada kabar, mereka sudah tahu bahwa engkau sudah berangkat kemari lewat jalan air, maka HW Ilyong Tong Chunao Saem Jun diperintahkan mencegat kalian di tengah jalan, di samping itu mereka pun mendatangkan jago dari berbagai daerah umruk menghadapi pertempuran besaran. Thaisyang tertawa dingin, katanya, beberapa hari yang lalu Nao Saem Jun dengan Cap Ji Sing Si Ok sudah dipukul mundur, kecuali beberapa gelintir cakar alap mimangnya jago macam apa yang bisa mereka kumpulkan? Kembali kungi melenggong mendengar percakapan ini, pikirnya, kiranya HW Ilyong HWI juga bersekongkol dengan alat negara, cakar alap yang dimaksud adalah petugas negara. Agaknya Thaisyang terlalu pandang rendah mereka, kabarnya. Titik. Mendadak nikoh tua berhenti tak berani meneruskan ucapannya, lalu menyambung dengan ilmu gelombang suara. Jelas percakapan selanjutnya amat penting dan rahasia, tiada seorang pun yang tahu persoalan apa yang dipercakapkan. Ahimya terdengar Thaisyang mendengus gusar, keparat, biarku hadapi jago bitcong andalan mereka, betapa sih lihainya lalu ia menyambung, kali ini kita menempuh perjalanan lewat air, mereka kurang biasa, menurut rencanaku semula akan istirahat dua hari disini, bahwa mereka pun sudah mempersiapkan diri, biarlah kita sergap saja sebelum mereka bersiaga, sampai disini pandangannya menyapu hadirin lalu berkata pula, begitu fajar menying sing kita harus segera berangkat, waktu masih kira dua jam, dalam waktu yang singkat ini semua harus istirahat secukupnya. Habis berkata dia berdiri, nikoh tua mim buka jalan, mereka mengundurkan diri ke belakang bersama boktan dan so yok. Giyoklan juga bawa para taitya dan darah kembang istirahat ke belakang. Kecuali Mirka yang malam ini tugas jaga, sisanya sama duduk bersimpuh di ruang depan ini. Dengan cepat hari pun mulai terang, semua orang berbaris tegak di pekarangan depan siap menunggu perintah taisyang selanjutnya. Tak lama kemudian, di bawah iringan boktan dan so yok beranjak keluarlah taisyang berdiri di undakan, sorot matanya yang berkilat tajam tampak mencorong di balik cadar hitam, sekilas dia menyapu pandang seluruh hadirin, lalu berkata dengan suara lantang, sekarang kita akan berangkat, musuh kita adalah Hakli Yong Hwe, dengan banyak jago kosin mereka pun sudah siap menyambut kedatangan kita, oleh karena itu kita harus sergap mereka untuk merebut kemenangan dengan jumlah kita yang sedikit ini, melumpuhkan mirka yang berjumlah berlipat ganda. Sepatah kata pesanku ini harus kalian camkan dengan baik, setiap kali berhadapan dengan orang Hakli Yong Hwe kalian harus turun. Tangan lebih dulu bunuh seluruhnya dan habis perkara, sekali liangnya dan kalah cepat mimper oleh kesempatan, jiwa kalian sendiri yang akan melayang dan tiada liang kubur untuk kalian. Semua hadirin mendengarkan dengan khidmat dan patuh, tiada yang buka suara. Sudah ribuan li mereka tempuh perjalanan inti, tujuannya menyerbu He Liyong Hwe, medan laga sudah di depan mata, maka berkobarlah semangat tempur secemuah orang. Apalagi kata Thais yang cukup tajam dan mim bakar semangat, semakin besar gairah tempur mereka. Habis bicara dari lengan bajunya yang lebar itu Thais yang mengeluarkan sepucuk sambul tertutup, teriaknya, Bok Tan. Pek Hoa Pangcu Bok Tan mengiakan sambil tampil ke depan, serunya, guru ada, pesan apa? Kau pimpin Giyok Lan, Bikwi, Cihawai dan Coho Hoat Leng Tio Cong, Ho Hoat Liang Ih Jun, Yap Ke Sian dan Bing Buat sebagai petuntuk jalan, Bekerjalah menurut catatan dalam surat rahasiaku ini, lalu ia serahkan sambul surat itu. Setelah terima sambul surat itu, Bok Tan menjura, katanya, Tecu terima perintah. Thais yang mengulap tangan, kalian pun boleh pergi. Tanda petik. Giyok Lan, Bing Buat, Nikoh Tua, Leng Tio Cong dan lain mengiakan bersama, lalu mereka mengintil cepat di belakang Pek Hoa Pang Chu Bok Tan keluar biara. Kembali Thais yang keluarkan sambul surat kedua serta berseru, Soyok. Tecu ada, Sahut Soyok tampil ke depan. Kau bawah Ugong, Hong Sian, Giyok Je, Yeu Ho Hoat Cho Al Yang, Ho Hoat Toh Kan Ling, Lokun Hun dan Bing Chu akan menunjukkan jalan, Bekerjalah menurut petunjuk dalam suratku ini, lalu dia pun serahkan sampul surat itu. Setelah menerama sampul, Soyok terus mengundurkan diri beserta orang yang ditunjuk Thais yang barusan. Untuk ketiga kalinya Thais yang mengeluarkan pula sampul ketiga, teriaknya, Ling Kun Gi. Hamba ada, Sahut Kun Gi. Thais yang serahkan sampul surat itu, sorot matanya menatap tajam ke muka Ling Kun Gi, katanya dengan suara tandas, Ling Kun Gi, dalam tiga rombongan ini, rombonganmu merupakan pusat kekuatan penyerbuan kita kali ini, apakah Pek Ho Ap Pang dapat mengalahkan Hek Liyong Hwe, tugas berat ini terletak di atas pundakmu, oleh karena itu kau harus mematuhi pesanku di dalam sampul ini, jangan lina dan jangan ragu, tahu tidak? Hamba akan bekerja sekuat tenaga, Sahut Kun Gi. Baiklah hujar Thais yang, Sisa orang yang ada di sini boleh kau pimpin seluruhnya, kalau Tua akan menjadi petunjuk jalan, laksanakan perintahmu di dalam sampul, hanya boleh berhasil pantang gagal habis berkata baru dia serahkan sampul surat itu. Waktu Kun Gi terima sampul itu, tampak di bagian depan sampul tertulis sebaris huruf yang berbunyi, sebelum jam delapan harus tiba di Lim Chusei dan surat ini baru boleh dibuka. Entah di mana letak Lim Chusei. Tapi kalau Tua akan menunjukkan jalannya, maka dia tidak perlu banyak tanya. Segera dia simpan sampul itu ke dalam saku, terus menjura dan serunya, hamba terima perintah dan segera melaksanakannya. Loh Bijin, ucap Thais yang lebih lanjut, nol darah kembang yang kau pimpin tinggal sembilan belas, biarlah Tua menggenapi jumlah ini, kau tetap pimpin nol orang, Tua adalah salah satu pelayan pribadi Thais yang. Tia Chu terima perintah, seru Loh Bijin. Kata Thais yang, suruhlah mereka menggotong tandu yang ada di belakang itu keluar, kalian boleh segera berangkat. Kembali Loh Bijin mengiakan terus ke belakang Mim bawa empat darah kembang, tak lama kemudian dia sudah keluar, keempat darah kembang itu mimikul sebuah tandu, warna tandu ini juga serbah hitam. Dia M Kun Gi Mim Batin, tandu ini tentu buat Thais yang, Thais yang mengulap tangan, katanya, untuk mimburu waktu. Sekarang juga kalian boleh berangkat lalu dia berpaling kepada Loh Bijin. Loh Bijin di belakangnya, bawalah gigi itu dan jalanlah selalu mengiring di samping tandu, Loh Bijin mengiakan. Heran Kun Gi, semula di akhirat Thais yang akan naik tandu ini, tak kira dia mim bagi seluruh kekuatan Pek Ho Apang menjadi tiga rombongan, ketiga rombongan dilepasnya pergi berarti seluruh, kekuatan dikerahkan. Lalu dia sendiri bagaimana? Memangnya seorang diri tak akan tinggal di biara ini? Atau sengaja dia mim bagi tugas kepada orang banyak, sementara dia sendiri menuju ke suatu tempat tertentu? Tapi Thais yang sudah memerintah kabun berangkat, kecuali berangkat menunaikan tugas, tak mungkin dia mengajukan pertanyaan lagi. Maka lekas dia menjurah kepada Thais yang, ia mim bawah Koloto A, Kongsun siang, Sung Tekseng, Tiola M. Jiang dan kedelapan H.O. Ho Atsu Chia mendahului keluar. Sementara Loh Bijin mengintil dengan barisan nol darah kembang yang miembawa tandu kosong, sementara Liu Ho A mengiring di samping tandu hitam. Setelah rombongan mereka itu meninggalkan ciok santan, dan barulah Kunggi bertanya kepada Koloto A, Koloto A, Thais yang suruh kita tiba di Limcu Se sebelum jam pukul 8 pagi, apakah keburu waktunya? Limcu Se terletak di kaki gunung kunyulun sebelah depan, dari sini kira ada 50 li, kini baru jam 6, kalau jalan cepat, ku kira masih sempat mimburu waktu. Baiklah, silakan Koloto A tunjukkan jalan, kita jalan cepat, demikian ucap Kunggi. Di bawah petunjuk Koloto A, mereka berjalan cepat menuju ke arah utara. Daerah yang mereka lalui adalah pegunungan rendah, jalan gunung yang berliku sukar dilalui, untung Mirka Samami miliki kepandayan tinggi, dengan menyusuri kaki gunung Mirka maju terus, ada kalanya mereka harus melintas curang atau menyeberang sungai. Selama sejam lebih mereka menempuh perjalanan dengan sangat payah, tapi-tapi tiada yang mengeluh, untungnya sepanjang perjalanan yang serba sukar ini mereka tidak mengalami aral rintang berarti, tepat pada jam yang ditentukan mereka T.I.B.I.L.I.M.C.U.S.I. Itulah sebuah tanah datar yang cukup luas di bawah gunung, hutan bambu mimagari tanah lapang, berumput di depan sana, kiranya ada beberapa petak bangunan gubuk bambu yang dihuni beberapa keluarga. tiba tergetar pikiran kungi, pikir ya, agaknya beberapa gubuk bambu itu ada sembunyi para matahek liong HWE, serta merta dia merogoh keluar sambul surat itu dan dibukanya, tampak di atas secari kertas tertulis. Pertama, kalian belum sarapan pagi, maka boleh istirahat di sini sambil mengisi perut yang tersedia di dalam tandu. Kedua, dari Lincuse menuju ke utara, sepanjang jalan hendaklah kibarkan panjipang kita, para darah kembang sebagai pelopor jalan. Liu Hoa tetap beriring di samping tandu, kalian menyebar mengelilingi tandu, gerak langkah kalian harus hati dan selalu waspada, tapi juga tidak perlu cepat, hal-hal ini harus diperhatikan, berbuatlah supaya pihak lawan mengira kalian akan menyerbu setelah Tabir Malaem mendatang, tentang situasi perjalanan boleh berunding dengan Kolotoa. Ketiga, sebelum maghrib harus tiba di Ui Liyong Giam, di depan Ui Liyong Giam ada sebuah tanah lapang, kalian harus sembunyi dan aturlah jebakan di sini, sementara perintahkan loh bijin menaruh tandu di tengah lapangan dan berjaga mengelilinginya. Keempat, kalau berhadapan dengan Cap Ji Sing Siok dari Ui Liyong Tong, suruhlah para darah kembang menghadapinya. Kelima, di antara musuh yang muncul, bila kedapatan lama berkasa merah, jangan dihadapi dengan kekuatan, biarkan dia berusaha menerjang ke dekat tandu, kalau tidak kesamplok lama kasa merah, tandu harus dijaga seketat mungkin, setelah tiba di Ui Liyong Giam, baru lemparkan tandu ini ke gua Ui Liyong Tong, sarang para penjahat itu. Enam, sampul tertutup yang kedua ini baru boleh dibuka setelah kalian berhasil, menduduki Ui Liyong Tong. Setelah habis Mim baca tulisan dalam sampul, Ling Kun Gi berpaling kepada Koloto A, tanyanya, berapa jauh dari sini menuju ke Ui Liyong Giam? Lima sampai enam puluh li, sahut Koloto A. Perjalanan sejauh lima puluh li harus ditempuh dari pagi sampai makhip, pantas Thais yang menekankan supaya kita tidak usah bergerak terlalu cepat. Kini baru Kun Gi paham bahwa rombongannya ini meski merupakan kekuatan utama untuk menyerbu Ui Liyong Giam, tapi kenyataan juga hanya merupakan barisan yang main gertak belaka. Apalagi mereka tidak perlu bergerak cepat, para darah kembang sebagai pelopor barisan jelas tujuannya untuk menarik perhatian pihak lawan saja. Yang pasti rombongan boktan dan soyok baru boleh dikatakan sebagai barisan penyerbu, terang tugas mereka jauh lebih berat, karena kemungkinan tugas mereka adalah menyerbu Ui Liyong Tong dan Hwe Liyong Tong. Dari sini dapatlah diambil kesimpulan bahwa Thais yang pasti masih mempunyai rahasia lainnya yang sengaja disembunyikan. Dan yang membuatnya paling heran adalah Cap Ji Sing Shok dari Hwe Liyong Tong itu kebal segala macam senjata, tapi kenapa para darah kembang itu yang diharuskan menghadapi Mirka? Dari mana pula Thais yang bisa tahu kalau lama berkasa merah akan muncul di antara para musuh? Kenapa pula kalau berhadapan dengan para lama kasa merah boleh membiarkan mereka menubruk ketandu? Kalau tidak bersuala maka samerah, tandu harus dipertahankan malah? Bolak-balik Kun Gi berusaha mi mecahkan berbagai persoalan ini, tapi tetap tidak mimper oleh jawaban yang mi muaskan, terpaksa dia simpan sampul surat itu, lalu berkata kepada seluruh rombonang, Thais yang suruh kita istirahat di hutan bambu ini, setelah menempuh perjalanan sejauh lima puluhan li, belum makan pagi lagi, di dalam tandu ada disediakan rangsum, marilah kita istirahat di sini saja. Congcoh kata Kolotoa, apakah perlu kita mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk istirahat? Begitupun boleh, sahut Kun Gi. Kolotoa berseri senang, katanya. Kalau demikian marilah ikut aku, agaknya dia amat apal akan daerah ini, dia bawa orang banyak mi mutar ke kaki gunung, di mana kebetulan ada tanah lekukan di balik hutan yang cukup tersembunyi, maju lagi beberapa jauh mereka tiba di sungai besar di sebelah belakang adalah hutan yang subur dan rimbun. Tanah lekukan itu ditumbuhi rumput menghijau, disinilah tempat yang cocok untuk istirahat banyak orang. Tandu diletakkan di tengah tanah lapang, laki perempuan duduk menjadi dua kelompok di kanan kiri mi lingkari tandu. Loh Bijin segera suruh dua darah kembang mengeluarkan rangsum di dalam tandu dan dibagikan kepada orang banyak. Untung UI Lyong Giam sejauh tahun 1950 Hanli. Thais yang berpesan supaya mereka tidak perlu buru, cukup asal Yerka tiba di tempat tujuan sebelum senja, jadi waktunya masih cukup luang untuk istirahat. Setelah semua kinyang, kungi suruh Loh Bijin maju dan suruh dia mi baca pesan Thais yang secara lantang di hadapan orang banyak. Habis mi baca Loh Bijin terus menyingkap tutup tandu. Betul juga di tempat duduk tandu mi ma inge ada panji yang dilipat rapi. Maka dia suruh dua darah kembang mi motong bambu dan dibuat tiang panji. Bukan saja panji itu berwarna-warni menyolok, sulamannya juga indah ada yang berbentuk segi panjang, panji ini bertuliskan Pek Hoa Pang dengan huruf besar. Ada pula yang berbentuk segi tiga, di tengahnya bersulam huruf Hoa yang besar. Ada pula panji panjang sempit berwarna dasar putih bertulisan hitam, hurufnya berbunyi tumpas habis Hek Lyong Hwe dan sebuah lagi bersemioyan lenyapkan sampah persilatan. Setelah panji ini dipasang di ujung bambu panjang hingga mirip barisan panji di waktu pawai, menarik dan mengesankan. Setelah segala persiapan selesai dilakukan, Kun Gi mendekati Loh Bijin, tanyanya, apakah Nona tahu apa yang harus dilakukan sepanjang perjalanan ini? Wah, agaknya Cong Suciah hendak menguji aku, ucap Loh Bijin dalam pesan Tais yang suruh para darah kembang menjadi pelopor barisan dengan panji serba aneka ragam ini, tapi gerak-gerak kita sedapat mungkin harus tetap dirahasiakan, ku kira maksud Tais yang supaya kita menggulung panji itu, barisan maju ke depan dengan dia em, entah betul teidak gambaranku ini. Nona memang cerdik, ujar Kun Gi mengangguk, ku kira memang demikianlah maksud Tais yang. Aku sangat bangga dapat seperjalanan dengan Cong Suciah dan berada di bawah perintahmu lagi, segalanya terserah kepada Cong Suciah saja. Jangan nonasungkan, baiklah kita bekerja sesuai pesan beliau saja, kata Kun Gi pula. Setelah cukup lama mereka istirahat, Kolo Toa tetap berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan. Kali ini barisan dibagi menjadi beberapa kelompok, maka jalannya jauh lebih teratur. Kolo Toa sebagai penunjuk jalan berada paling depan, lalu Cong Suciah Ling Kun Gi, Kong Sun Siang, Sung Tek Sing, Tio La M. Jiang dan disusul para darah kembang yang mi bawa Pan Ji. Cuma Pan Ji yang mi mereka bawa sama di gulung, ada yang masih mi lambai dan sebagian gambar kelihatan, siapapun yang mi liatnya pasti akan tahu bahwa mereka adalah barisan orang Pek Hoa Pang. Yang berada di belakang barisan darah kembang adalah Loh B. Jin Seng Pimpinan, lalu Liu Hoa yang mi megang mistar kebesaran, di belakangnya lagi baru Tandu, di belakang Tandu adalah 8 HO Hoa Tsuciah yang mengenakan seragam hijau pupus. Barisan tampak megah dan merupakan kekuatan utama Pek Hoa Pang, siapapun bila melihat Tandu serbah hitam itu pasti akan mengira orang yang duduk di dalamnya Tais yang adanya. Memang siapa yang tahu bahwa Tandu ini sesungguhnya kosong? Barisan ini memang dimaksud untuk menggertak musuh belaka. Ternyata Kolo Toa juga cukup cerdik dan pintar, dia meninggalkan jalan raya, sengaja dia pilih jalan pegunungan yang jauh lebih sulit dilewati. Malah ada kalanya sengaja main sembunyi dan menggerai matmaju seperti takut jejaknya konangan musuh. Yang benar, waktu berada di Lin Chusei, jejak mereka sudah selalu diawasi oleh Matthew Hekliong HWE, dengan burung darah pos Matthew itu sudah kirim berita ke markas pusat, malah sepanjang perjalanan ini ada juga orang menguntit, setiap saat gerak-gerik mereka selalu dilaporkan lewat burung pos. Oleh karena itu pihak Hekliong HWE amat jelas akan jejak dan gerak-gerik mereka. Tapi maksud tujuan Taish yang akan rombongan yang dipimpin Ling Kun Gi ini memang hanya untuk menggertak musuh, supaya pihak Hekliong HWE merasa yakin sudah menguasai situasi. Menjelang senja sesuai pesan Taish yang mereka sudah berada di belakang gunung, tapi mereka bergerak sembunyi, mereka harus menunggu hari menjadi gelap baru akan beraksi, secara mendadak menyergapu Iliong Giam. Hari mulai remang, rombongan yang dipimpin Ling Kun Gi di bawah petunjuk jalan kolotoa akhirnya tiba di tanah lapang berumput di luar Iliong Giam. Inilah tempat yang sudah ditentukan. Oleh Taish yang setiba di tempat ini Mirka tidak perlu main sembunyi lagi. Darah kembang dengan mengacungkan panji mereka berderap memasuki tanah lapang serta menduduki tanah berumput datar ini, tandu pun diturunkan tepat di tengah lapangan. Sungguh aneh, dari depan sampai belakang gunung tak pernah mereka kesamplok dengan seorang musuh pun sehingga barisan pelopor Pek Hoa Pang yang merupakan kekuatan inti ini seolah Mimasuki daerah yang tidak dihuni lagi, tapi Kun Gi cukup mengerti, bila pihak lawan diam saja dan tidak memberikan sesuatu reaksi, ini berarti bahwa mereka memang sudah sejak lama Mim persiapkan diri dan mengekang anak buahnya secara keras dan Mim biarkan pihak Pek Hoa Pang masuk jebakan yang telah diatur. Maka Kun Gi berpesan kepada seluruh anak buahnya agar selalu siaga dan waspada. 8 HO Hoa Atsucia, 0 darah kembang semua sudah melolos senjata siap Mim bentuk ancang barisan di tengah tanah rumput itu. Tandu tetap berada di tengah, tirai menjuntai menutup rapat sehingga tak kelihatan siapa yang ada di dalam, Li Uhoa berdiri tegak di samping Tandu sambil Mim iluk mistar kebesaran. Jumlah mereka tidak sedikit, tapi gerak-gerik mereka cukup lincah dan tangkas, langkah tidak berbunyi dan tidak menimbulkan kepulan debu. Sementara Panji Pek Hoa Pang sudah dipancang di sekeliling tanah lapang, Panji berkibar tertiup angin. Empat darah kembang yang ditugaskan mengurus konsumsi segera mengeluarkan rangsum dan dibagikan. Setelah malah M semakin berlarut nanti mereka akan menghadapi suatu pertempuran besar yang akan menentukan mati dan hidup, maka mereka harus mengisi perut untuk menunjang semangat dan kekuatan fisik. Pada saat mereka istirahat itulah tiba terdengar dari arah barat di mana tadi mereka datang berkumandang suara ledakan. Menggelegar. Terlihatlah serombongan bayangan orang muncul dari balik batu besar dan mencegat jalan mundur mereka. Yang terdepan adalah seorang kakek tua bertubuh kurus kering, bermata satu sebelah kanan. Di belakangnya berbaris sembilan orang, dari kaki sampai kepala dibungkus pakaian seragam ketat warna hitam, hanya kedua biji meti mereka yang kelihatan, itulah sisa dari Capji Sing Esyok yang berpakaian kebal senjata. Kun Gi tertawa dingin, jengeknya. Kukira siapa, rupanya kalian yang pernah kecundang di bawah pedangku, mana Kim Kau Chian Nao Saem Jun, kenapa tidak kelihatan batang hidangnya? Memangnya sudah pecah nyalinya. Bola metu si kakek yang bermetu, tunggal ini mendelik besar seperti kelereng berapi, sesaat lamanya dia menatap Kun Gi, katanya kemudian, usia muda bermulut besar, kau ini kah Cong Su Chia Pek Ko Apang yang bernama Ling Kun Gi itu? Kun Gi bertolak pinggang dengan angkuh, katanya, sebutkan juga namamu. Si metu, tunggal mencibir, dengusnya, cari urusan tidak tahu diri, memangnya siapa lohu ini tidak pernah kau dengar orang bilang. Kun Gi tertawa lantang, katanya, terlalu banyak sampah persilatan, mana mungkin orang syiling tahu akan orang tersisa ini. Seketika si metu, tunggal menarik muka, teriaknya gusar, anak keparat yang tidak tahu diri, nanti akan lohu bikin kau tahu betapa lihainya orang tersisa ini. Kalo Toa berdiri di belakang Ling Kun Gi, tiba dia berkata lirih, dia inilah yang dipanggil loantianeng syu ing, salah satu dari ke-36 panglima He Leong Hwe dulu. Metu, tunggal hoantian huo syu ing mi mancarkan cahaya dingin tajam, sesaat dia tetap Kalo Toa, akhirnya tergelak, katanya, kau, ini Kho Chiang Kun, haha, tak herankah segera tahu asal lusul saudaramu ini. Kalo Toa segera menjura, katanya, ya, memang inilah orang syikko, silakan siu Chiang Kun. Dia yang kungi mengangguk, pikirnya, ternyata Kalo Toa juga salah satu dari ke-36 panglima He Leong Hwe dulu. Tatkala dia berpikir inilah, dari arah jalan pegunungan sebelah sana juga berdentum suara ledakan keras. Muncul bayangan dua pasang orang berbaju hitam dari jalanan hutan sana. Empat orang bergerak laksana setan gentayangan, pelan mereka beranjak keluar dari hutan, lalu berdiri terpencar ke kiri kanan, tegak laksana patung, kedua tangan lurus ke bawah, muka kelihatan putih kaku seperti mayat. Lalu disusul munculnya dua buah lampion warna merah, dua gadis baju hijau menentengnya keluar dengan langkah lembut dari hutan. Menyusul muncul sebuah tandu yang dipikul dua laki kekar hanya sebentar saja sudah berada di luar hutan dan berhenti di ujung jalan. Kedua gadis pembawa lampion berdiri di kiri kanan tandu, keempat laki serbah hitam berwajah seperti mayat tadi juga merapat ke dekat tandu. Dia M. Kun Gi menerawang, ramalan tai siang memang tepat, He Liong Hwe main pancing musuh ke daerah terlarang ini untuk turun tangan tapi pihak musuh tidak tahu semua ini sudah dalam perhitungan beliau. Maka dapatlah diduga kalau hak Liong Hwe mengerahkan kekuatan dan membuat perangkap di sini, jelas rombongan Pek Hoa Pangcu Boktan dan Hu Pangcu Soeok yang bertugas menyerbu dari sayap kiri kanan atas perintah tai siang itu belum diketahui pihak musuh. Apa yang dikatakan tai siang memang tidak salah, rombongan yang dipimpinnya ini merupakan pusat kekuatan dari barisan. Penyerbu Pek Hoa Pang yang paling tangguh, agaknya He Liong Hwe mengira tai siang berada di dalam tandu yang merekap ikul dan dijaga ketat ini, maka mereka pun mengerahkan kekuatan untuk mencegat dan minum pasnya di sini. Sambil menimang itulah secara dia emdiam memberi kedipan matuk kepada Loh Bijin, maksudnya supaya si nona bekerja sesuai petunjuk tai siang yang tertera di surat rahasianya itu, dia harus pimpin para darah kembang menghadapi Cap Ji Sing Sioka dari Hwe Liong Tong. Loh Bijin mengerti, dia mengangguk, lalu memberi tanda dengan lambayan tangan ke arah darah kembang. Melihat abah serentak 20 darah kembang menggerakkan tangan, sekali tangan mi balik, dari pinggang masing mereka mengeluarkan sepasang golok mi lengkung, mereka menghadap ke barat dan berbaris rapi. Walau tidak tahu kera bagaimana para darah kembang ini akan menghadapi Cap Ji Sing Sioka, tapi kungi tahu bahwa tai siang sudah mi perhitungkan pihak He Liong Hwe pasti mi masang perangkap di sini, dengan menunjuk darah kembang ini menghadapi Cap Ji Sing Sioka, tentu hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Musuh di bagian barat sudah dia serahkan pada Loh Bijin, ini menurut pesan tai siang di dalam surat rahasianya, maka urusan selanjutnya dia boleh tidak usah mengurusnya. Mengenai rombongan musuh yang berada di arah timur, jumlahnya memang tidak banyak, tapi tandu hitam yang mungil itu tidak asing lagi bagi kungi, dia tahu itulah tandu yang biasa dinaiki hyani loset. Perempuan yang satu ini pandai menggunakan obat dius, sampai lemki yang itki tongpi tianong tongjihya yang mi miliki kepandaian tinggi itu pun kecundang olehnya, tapi dia tidak usah gentar menghadapinya karena mi miliki jing es intan buatan keluarga un dari lingla empemberian un hoan kun. Maka pelan dia mi mutar ke arah timur sembari tangan meraba gagang pedang, serunya tertawa lantang, apakah yang datang? Hyani loset coh siancu? Sungguh tak nyana kita berjumpa lagi di sini. Maka berkumandanglah suara seorang nyonya dari dalam tandu hitam itu, aku bukan hyani loset coh siancu. Mendengar logat suara orang kungi tahu memang bukan suara coh siancu, sekilas ia melengat, tanyanya, kalau kau bukan hyani es siancu, memangnya kenapa kau gunakan panjai miliknya? Orang dalam tandu mendengus, katanya, buat apa losin harus mi makai panji miliknya sa mpai di sini? suaranya tiba meninggi, jun hoa, jiu guat, buka tirai. Dua pelayan baju hijau yang berdiri di kanan kiri tandu mengiakan terus menyingkap teirai yang menutup tandu. Kini kungi bisa melihat jelas. Di dalam tandu duduk seorang nyonya baju hijau bergaun putih, wajahnya putih, rambutnya sudah beruban, sorot matanya berkilat, memang dia bukan hyani loset. Anak muda, ucap nyonya baju hijau, kau kenal coh es siancu gagah perkasa sikap lingkungi dengan jubah yang milambai. Katanya sambil mengangguk, chai he pernah bertemu dengan coh. Sian cu. Bagus sekali ucap nyonya baju hijau sambil mengawasinya lekat, tanyanya, siapa namamu? Chai he lingkungi. Agaknya nyonya baju hijau rada melengat, beberapa saat dia mengawasi pula, katanya kemudian, jadi kau inilah cong sucia dari pekko apang itu. Ya, betul, memang akulah yang rendah ini. Baiklah musuh utama yang kita hadapi. Mala em ini adalah tai siang dari pekko apang, untuk itu losin boleh memberi keringanan padamu, asal kau tidak menerjang ke arahku sini, losin te ida akan mim persulit padamu. Tega alis kungi, katanya lantang, banyak terima kasih akan kebaikanmu, chai he juga ada sepatah dua kata untuk disampaikan. Pertempuran malam ini pihak mana bakal gugur sulit diramalkan, tapi asal lengka suka mengundurkan diri dari asalmu datang tadi, chai he juga boleh memberi keringanan padamu, pasti tidak akan menyentuh seujung rambutmu. Junhoa dan Jiugwat yang berdiri di kanan kiri tandu seketika menarik muka, sambil menuding kungi mereka mimaki, berani, kau kurang ajar terhadap Liu Sian Chu, biar ku ringkus kau lebih dulu. Liu Sian Chu, kiranya nyonya berbaju hijau yang duduk di dalam tandu adalah Jianjiu Kanim Liu Sian Chu yang terkenal itu. Apostrofe. Mencorong terang bola Matukulotoa mendengar nama orang, dilihatnya tangan kedua budak perempuan yang menuding itu mengeluarkan selarik sinar emas berkelebat, segera ia berteriak, congcoh, hati serangan mereka, sayang peringatannya ini sudah terlambat. Di tengah hardikan suara Junhoa dan Jiugwat, dua batang jarum emas teranpah bersuara menyamber ke kiri kanan pundak ling kungi. Tapi kungi tetap menggendong tangan dengan sikapnya yang gagah perkasa tanpa bergerak, kedua jarum emas lawan dibiarkan saja mengenai pundaknya, malah dia unjuk senyum manis dan berkata, kalau jarum nona berdua bisa meluke Chaihe, jabatan Cong Suciadi Pek Hoa Pang mimangnya bisa kududuki, belum habis dia bicara, kedua jarum emas lawan yang mengenai pundaknya, pelan jatuh ke tanah. Terbeliak Junhoa dan Jiugwat, muka Mirka pun pucat pasi. Tapi Jiugwat masih bandel, dengusnya, jangan tak kabur. Hektometer, coba rasakan yang ini. Lekas Liu Esi Ancu bersuara, Jiugwat, jangan turun tangan, dia meyakinkan ilmu sakti pelindung badan, kalian tidak akan mampu milukai dia, pandangannya beralih dan berkata pada ling kungi, usiamu masih begini muda, tapi sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti pelindung badan, sungguh kagum dan harus dipuji, tak heran. Kau berani bersikap angkuh dan bermulut besar, ketahuilah ilmu silap tiada batasnya, kepandaian seorang bisa lebih tinggi daripada yang lain, tentunya kau pernah dengar penuturan gurumu tentang nama kinsianyang jianjiu koanim bukan? Ilmu sakti pelindung badanmu itu hanya mampu menolak senjata rahasia biasa, tapi menghadapi tai yang sinciam, jarum sakti matahari, miliku ini, ilmu saktimu itu tidak akan berguna lagi. Di am tergetar hati ling kungi, memang gurunya pernah bilang bahwa jianjiu koanim liusian cu yang bertempat tinggal di kiusianyang mi miliki ilmu senjata rahasia yang menjago ibu ring, selama berpuluh tahun malang melintang tak pernah menemukan tandingan, terutama jarum sakti matahari yang dia yakinkan itu khusus untuk mi mecahkan hikang atau ilmu sakti kekebalan pelindung badan yang tangguh bagi tokoh persilatan umumnya. Sungguh tak pernah terpikir oleh kungi bahwa jianjiu koanim liusian cu yang tersohor juga mau menjadi kaki tangan musuh dan bersekongkol dengan hek liong hwe. Dengan tertawa kungi berkata, memang chaihi pernah dengar dari suhu tentang nama besar liusian cu, tapi kalau liusian cu yakin bahwa jarum sakti mataharimu itu mampu mimbobo el pertahanan ilmu pelindung badanku, nah boleh silakan coba. Suhu, teriak junho a gusar, usil mulut orang ini, kalau tidak diberitahu rasa, di akhirat jarum sakti matahari suhu tidak mampu mengalahkan dia. Liu Esi Ancu tersenyum, katanya, anak muda, sekali hawa murni pertahanan badanmu pecah, maka tamatlah jiwamu, jangan kau mim pertaruhkan jiwamu sendiri, perlu ku peringatkan padamu, asal nanti kau tidak menerjang ke arahku, aku tetap tidak mengganggu dirimu. Pada saat itulah, suara ledakan ketiga menggelegar lagi. Maka muncullah delapan lampu yang besar terang dari ngarai batu tempat ketinggian suhu, sehingga seluruh UI Liongiam ini menjadi terang-benderang seperti siang hari. Dari sebuah mulut gua besar yang menganga di bawah UI Liongiam sana muncul sebarisan orang dengan langkah lamban. Orang yang berjalan paling depan adalah laki tua berjubah hitam, wajahnya merah beralis tebal, jenggot di bawah dagunya sudah mimutih, pedangnya panjang beronce kuning tampak tersandang di pundaknya, sorot matanya berkilat menghijau dingin. Orang ini pernah dilihat kungi di Pek Hoap Pang dulu, dia adalah Cihawai Ibing Tongcu dari UI Liong Tong. Di belakangnya ada dua orang tua lagi, seorang berpakaian kain kaci kasar, berperawakan agak pendek, tapi raut mukanya mimanjang, mirip tampang kuda sehingga kelihatannya amat lucu. Seorang lagi bermuka tirus, tulang pipinya menonjoel, rona mukanya pucat seperti kertas, kedua matanya mimicing seperti merah em, tapi juga melek sekilas pandang. Orang akan segera tahu bahwa kedua orang tua ini berasal dari aliran jahat. Di belakang kedua orang tua ini diikuti pula empat laki kekar berpakaian hitam ketat dengan pedang panjang di punggung mereka, paling teidaki empat orang ini adalah para sincu dari UI Liong Tong yang berpangkat tingkat dua. Di AM Kun Gi menerawang situasi yang dihadapinya, pihak lawan sekaligus muncul tiga rombongan jago koson, musuh di timur dan barat terang akan mencegat jalan mundur pihaknya, sementara rombongan yang dipimpin UI Liong Tong cuci Hwe Ibing sendiri berhadapan langsung dengan dirinya. Hoan Tianeng Siuling yang memimpin sisa Cap Ji Sing Siok akan dihadapi Loh Bijin dengan darah kembang sesuai yang dipesan oleh Tai Siang, sementara untuk menghadapi rombongan musuh di sebelah barat dan di depan ini, dia sendiri harus berdaya upaya. Maka dia berbisik kepada Kong Sun Siang supaya memimpin empat Hau Hoat Suciya menghadapi rombongan musuh di sebelah timur yang dipimpin Li Uesi An Chu. Sementara empat Hau Hoat Suciya yang lain di bawah pimpinan Ting Kiau diserahi tugas untuk melindungi Tandu. Sementara Kun Gi, Koloto A, Sung Teg Sing Tiola M.G yang berhadapan langsung dengan kekuatan utama musuh yang dipimpin. Chi Hwe Ibing Kera pembagian ini kalau dinilai kekuatannya jelas pihak sendiri terlampau lemah, tapi dalam keadaan kepepet pada saat genting ini, Kera yang ditempuhnya ini sudah merupakan pilihan yang terbaik. Bersinar tajam Matu Ilyong Tong Chu, dengan kalem satu persatu dia awasi, setiap insan Pek Hoa Pang yang ada di tengah lapangan, kemudian terkulung secercah senyuman riang, congkak dan rasa kemenangan, dalam jarak dua tombaka dia berdiri, suaranya bergetar keras, siapakah yang bernama Ling Kun Gi, Cong Suciya dari Pek Hoa Pang? Dengan kalem Kun Gi melangkah maju, katanya, Chai He inilah Ling Kun Gi, Chi Tong Chu ada petunjuk apa pedang tersoreng di pinggang, jubah hijau yang dipakainya melambai tertiup angin, sikapnya tenang dan wajar, sungguh tak ubahnya seorang panglima perang yang sudah berpengalaman dan tabah menghadapi segala lawan. Koloto A, Seng Tek Seng dan Tio Lam Ji yang tetap beriring di belakangnya. Seperti maco harimau yang buas dan liar selrot metu Chi Hawe Ibing, katanya, menyeringai, kawinikah Cong Suciya itu. Di taman belakang Pek Hoa Pang dulu dia pernah melihat Kun Gi duduk berjajar dengan Pek Hoa Pang Chu, maka dia kenal Kun Gi. Mana Tais yang kalian tanyanya pula? Ya, beliau pun datang. Kenapa menyembunyikan diri dalam tandu? Persilahkan dia keluar. Apakah We Chu kalian juga akan keluar? Balas tanya Kun Gi. Dengan kekuatan kami yang tangguh ini, memangnya perlu. We Chu sendiri yang keluar rejek Chi Hawe Ibing. Tawar-tawa Kun Gi, ucapnya, kalau We Chu kalian tidak mau keluar, Tais yang kami juga tidak sudi menemuimu. Chi Hawe Ibing terbahak sambil mendongak, serunya, kalian sudah terjatuh ke dalam genggamen tanganku, ingin lo kau lihat sampai kapan dia bisa sembunyi di dalam tandu. Jadi Chi Tong Chu sudah yakin kalau pihakmu pasti akan menang jengek Ling Kun Gi. Memangnya kalian mampu keluar dari sini dengan masih bernyawa? Kukira belum tentu. Demikian ucap Kun Gi dengan sombong. Orang kuno ada bilang, orang bajik tidak akan datang, yang datang tidak mungkin bajik, kalau pekkoapang cuma macamnya orang segampang tahu dicacah. Memangnya bisa meluruk sejauh ini sampai di kunlunsan ini? Terima kasih telah menonton!